Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial gestur touchpad di Windows 11 yang bisa kita gunakan untuk mempermudah mengoperasikan laptop kita. Mungkin saja mouse kita sedang rusak, atau kita lupa tidak membawa mouse ketika sedang mobile. Oke, langsung saja kita mulai, let's go! Pertama, kita akan pastikan settingan touchpad di laptop kita sudah on dan terkonfigurasi dengan benar. Kita klik di set, kemudian kita ketik touch, klik di touchpad setting, pastikan touchpad statusnya saat ini sudah on. Jika kita klik di bagian sini, pastikan statusnya di sini juga sudah di cek. Karena jika teman-teman uncheck seperti ini, maka ketika kita menggunakan mouse, touchpad kita statusnya akan disable atau dinonaktifkan. Kita balikkan. Kemudian di bagian cursor speednya, di sini teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan selera kita masing-masing. Selanjutnya, di bagian tabs, kita klik di bagian sini. Untuk touchpad sensitifnya, teman-teman bisa merubahnya di bagian sini. Kita klik di sini, ada low, medium, high, atau most sensitive. Juga di bagian sini, pastikan teman-teman sudah mencintangnya seperti ini. Jika tidak, maka ada beberapa fitur yang tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya, di bagian scroll and zoom, kita klik. Pastikan di sini juga sudah tercintang semua. Untuk scrolling direksinya, teman-teman bisa merubahnya di bagian sini. Selanjutnya, di bagian three finger gesture. Jika teman-teman klik di sini, di sini ada swipe. Nah, di sini teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan juga. Kita klik di sini. Dan di sini ada beberapa option yang bisa kita pilih. Misalkan, jika seperti ini, jika kita swipe ke atas, maka akan memanggil mustitaking view. Ke bawah akan suruh desktop. Kesamping kanan atau samping kiri akan switch aplikasi. Dan juga ketika tabs dengan tiga jari. Di sini statusnya open search. Jika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman tinggal klik di bagian sini. Seperti ini. Kemudian untuk four finger gesture, kita klik di sini. Di bagian sini kurang lebih sama dengan yang three finger gesture. Teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan kebutuhan. Dan menu swipenya kurang lebih sama dengan tiga jari atau empat jari. Teman-teman tinggal menyesuaikan dengan jari berapa nyaman mengoperasikan touchpad kita. Kemudian jika kita tabs dengan empat jari, di sini akan memanggil notification center. Teman-teman bisa merubahnya dengan klik di sini. Dan memilihnya sesuai dengan keperluan kita. Setelah kita pastikan semua settingannya benar. Kemudian langsung saja kita coba. Jika teman-teman menggunakan satu jari di touchpad. Maka sama seperti ketika kita menggunakan mouse. Untuk memindah kursor. Dan juga untuk memilih item yang kita inginkan. Contohnya saya klik di bagian start. Maka akan muncul seperti ini. Jika saya klik dengan dua jari di bagian start. Seperti ini. Maka sama seperti kita menggunakan klik kanan yang ada di mouse. Kemudian jika saya klik di microsoft word. Dengan dua jari kita juga bisa melakukan zoom in dan zoom out. Seperti ketika kita menggunakan smartphone kita. Kemudian di bagian sini kita juga bisa melakukan klik kanan. Dengan menyentuhkan dua jari ke item yang kita inginkan. Seperti ini. Di sini akan muncul komen seperti yang ada di mouse ketika kita melakukan klik kanan. Kemudian jika kita klik di bagian sembarang. Kita bisa menggerakkan scroll down atau scroll up dokumen yang ingin kita lihat. Selanjutnya dengan tiga jari. Jika kita letakkan tiga jari di touchpad kita. Dan kita swipe ke kiri atau ke kanan. Maka akan menampilkan semua windows yang kita buka seperti ini. Kita bisa menggesernya untuk memilih bagian windows mana yang ingin kita open. Misalkan saya ingin membuka microsoft excel ini. Saya lepas dan akan membawa kita ke microsoft excel. Kemudian jika teman-teman letakkan tiga jari lagi dan swipe ke bawah seperti ini. Maka akan meminimai semua aplikasi dan membawa kita ke main desktop. Untuk mengembalikannya teman-teman tinggal swipe ke atas lagi seperti ini. Selain itu, jika teman-teman letakkan tiga jari lagi dan swipe ke atas lagi. Kita juga bisa membuat new desktop seperti ini. Kemudian kita klik di new desktop. Dan akan membuat desktop 2. Kemudian jika kita berada di main desktop kita. Ketika kita sentuh touchpad dengan tiga jari. Maka akan memanggil menu search. Seperti yang ada di settingan tadi. Teman-teman bisa merubahnya sesuai dengan keperluan teman-teman. Selanjutnya, gesture empat jari. Jika teman-teman letakkan empat jari di touchpad. Kurang lebih fungsinya sama dengan yang tiga jari. Contohnya seperti ini. Jika kita swipe ke bawah maka akan meminimai aplikasi. Kita swipe ke atas. Akan memanggilnya lagi. Namun jika teman-teman letakkan empat jari dan swipe ke kiri. Kita bisa berpindah dari satu desktop ke desktop yang lainnya. Contohnya seperti ini. Kemudian jika ingin berpindah lagi kita tinggal menggesernya seperti ini. Jika kita swipe ke atas. Kita juga bisa membuat desktop baru. Kemudian jika kita berada di main desktop. Ketika teman-teman tap di touchpad dengan empat jari seperti ini. Maka akan memanggil notification bar yang ada di pojok kanan bawah sini. Di bagian akhir, teman-teman bisa mengkonfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Teman-teman kembali ke set. Kemudian ketik touch. Klik di touchpad setting. Kemudian kita pilih yang advent gesture. Kita klik di bagian sini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa mengkonfigurasi masing-masing gesture yang kita inginkan. Agar lebih cepat mengakses ke bagian yang kita inginkan. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.